Yang berawal dari kecil ya, dari SD Aku tuh udah suka yang namanya game di PC Dulu ada jamannya tuh PB Oh, poin beleng Iya, terus habis itu dari kecil aku udah suka Ya, aku kan sekolah kan Terus abis pulang sekolah kadang harus les Tapi aku malah kabur ke warnet Tapi aku bilangnya kalau yang... Waduh... Jadi aku kayaknya udah suka main game gitu Cukup bandel juga ya? Kayak aku bilang tadi loh kak sebelumnya Kalau kita mau hiking itu pasti harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu Sebisa mungkin jadi kita gak mempersulit orang di atas tanah nanti Di atas tanah maksudnya di gunung Bukan di ini ya Di Sorna Bukan di bangun TBL Halo semua, welcome to Pococast Dimana hari ini adalah podcast pertama kita Dan kalian kali ini ditemenin sama gue, Raffi Atalah Yang dimana di podcast kali ini Kita bakal kedatangan bintang tamu yang cantik banget pokoknya Terus juga pinter Baik Ah pokoknya best banget deh Dimana di podcast kali ini Kita bakal diptop dan seru-seruan bareng sama bintang tamu ini Jadi buat kalian yang penasaran banget Siapa sih bintang tamunya Jadi buat kalian semua So let's join our movement Pokoknya beraksi Nah kali ini kita sudah kedatangan sama bintang tamu kita nih Pasti kalian penasaran banget Buat kalian nih yang suka sama main game gitu ya kan Pasti kalian udah kenal banget nih Sama bintang tamu kita ini Please welcome Ini dia Vivi Noviko Nah mau nanya dong nih Buat Vivi Novika Apa tuh Gimana kabarnya nih kali ini Baik ya Baik Nah kali ini Buat Vivi lagi sibuk apa sih kira-kira Bakangan ini lagi sibuk Modif mobil Lagi suka banget sama mobil ya Nah aku juga kemarin sih liat story-story Vivi ya Wah kayaknya nih mobilnya keren banget gitu ya kan Kencong-kencong gimana gitu Harus dong Betul banget Nah aku mau nanya nih ke Vivi ya Ceritain tentang gimana sih Vivi mulai tertarik sama game dan esport nih Nah kira-kira apa yang lo udah main game online sebelumnya Hmm berawal dari kecil ya Dari SD Aku tuh udah suka yang namanya game di PC Dulu ada jamannya tuh PB Oh main-belay Iya Terus habis itu dari kecil aku udah suka Ya aku kan sekolah kan Terus abis pulang sekolah kadang harus les Tapi aku malah kabar ke warnet Terkadang belakangnya ke les Waduh Ketika pokoknya udah suka main game gitu Cukup bandel juga ya Tapi pernah bolos sekolah buat main warnet Sering Terus uang jajan disimpen kan Lumayan kan Dulu warnet masih mulai tuh 2000-3000 per jam Oh gitu Jadi sering banget main warnet gitu Dari sana udah mulai Oh ternyata game tuh seru ya gitu Sampai sekarang Sampai sekarang Masih main warnet Enggak Oh enggak Akhirnya masih main warnet Udah moda udah punya PC Nah terus juga selain main game yang tadi Apa aja sih selain game itu Yang suka game main ini Game mobile ya paling Game mobile? Oke terus juga selain main warnet Dulu sering gak sih main di rumah Misalnya main game online atau apa? Jarang Jarang juga gitu Pokoknya kayaknya dari kecil aku udah jarang di rumah gitu loh Kak Hmm berarti sering ajakin temen-temen buat bolos ya? Hmm bandel ya? Iya lagi Bahaya ini loh Ketauan guys Ketauan ini sisi Salah satu sisi dari Vivi Novika Nah lanjut nih aku mau nanya nih buat Vivi Pas lagi Kan Vivi sering banget nih live streaming main game ya Iya Nah kira-kira ada gak sih komen negatif nih dari netizen terhadap Vivi nih? Nah terus gimana sih respon dari Vivi sendiri? Kalau menurut aku komen negatif itu pasti ada ya ke semua public visual gitu Itu semua balik ke kita lagi sih gimana cara kita menanggapi Karena kalau misalnya kayak gitu itu kan terbilang ya jahat sih Cuman kalau kita bales dengan jahat juga kita sama aja gak sih sama mereka? Betul Jadi kita harus tetap spirit positif ke mereka Iya benar Benar banget Pokoknya mau gimana pun kek Mau dihujat kayak apapun Yang penting kita harus tetap positif dan memberikan sesuatu kebaikan pastinya Tapi ya gak 100% mereka juga ngehujat kita itu buat yang gak baik gitu Sisi lain kita harus ambil sisi positifnya gitu Oh iya benar Tapi ada gak sih kayak Paling kayak jelep banget kayak komenannya gitu? Paling pas aku jadi pro player ya Itu kan masih agak jaman masih cupu-cupunya gitu Jadi pas mereka hujat aku kayak ngebikin diri aku tuh Oh gue harus lebih jago lagi gitu Oh kayak gitu Jadi dulu tuh sering banget dikatain kayak payah cukup gitu Jadi akhirnya membuktikan ya Bahwa sekarang ya gue bisa jadi pro player Masih Nah kira-kira menurut Vivi nih Kebaikan dalam hidup tuh apa sih? Ini hal sederhana sih menurut aku Aku penyayang kucing jalanan Sama doggo jalanan juga Jadi kalau misalnya aku lagi makan di tempat manapun Kalau ada kucing Ya kadang memang suka disamperin dong Terus aku kayak kasihan gitu Aku beliin makan buat mereka Oh gitu Baik banget ya Jadi selain cantik Ternyata Vivi Noviknya ini juga baik banget Hatinya tulus Ya ampun Nah terus juga Menurut Vivi nih Gimana sih Vivi percaya kebaikan itu bisa berpengaruh Hubungan antar manusia Dan gimana cara nerapin di kehidupan sehari-hari ini Itu balik lagi ke sistem tabur tuai Asik-asik apa tuh Wih Berat banget ya berat banget Nggak tapi serius Aku tuh pengalaman kak Dulu aku nggak bilang aku 100% baik Tapi aku pernah ada buruknya juga Jadi ketika aku buruk ke orang Nggak lama lagi aku tuh dapat karmanya Tapi ketika aku berpikir untuk Oh gue harus baiknya sama orang ini Gue harus bener-bener baik Terserah kalau nanti mereka menjahitin kita atau nggak gitu Tapi setelah aku ngejalanin proses baik itu Aku kayak kedepannya tuh dapet hal-hal yang jauh lebih baik itu loh ke aku Jadi semua orang baik tuh kembali ke aku lagi gitu Iya bener Jadi aku tetep dibaikin sama semua orang gitu Iya betul Karena kalau saatnya kita mau berbuat kebaikan Atau keburukan Pastinya itu bakal berimpak juga Bener-bener Buat kita sendiri Nah kayak gitu Jadi memang Kebaikan itu tuh memang Suatu hal yang wajib lah ya Wajib Wajib banget Wajib banget Nah terus juga nih Aku mau nanya Ada nggak sih kejadian yang Pernah Vivi alami Atau Vivi lakuin sampai akhirnya Life changing Life changing banget nih pokoknya Paling dari dunia game gitu ya Jadi aku mikir Ah dulu nih aku main game terus ya Meskipun menghasilkan Cuma aku kayak Ini zona nyaman aku sih Aku terbilang nggak bisa stay di zona nyaman aku terlalu lama juga Jadi aku berpikir Kan ini kok game terus mau sampai kapan gitu Aku harus bikin sesuatu yang something new gitu Buat diri aku Yang bisa aku keep ke depannya Kalau game itu kan nggak selamanya bisa buat hidup aku kan Itu ada umurnya lah Betul Jadi aku berpikir Oh aku harus effort buat hidup aku tuh lebih lagi gitu Contohnya aku sekarang lagi berpikir pengen bisnis Oh gitu Tapi tetap sesuai hobi sih Bisnisnya nggak jauh dari hobi aku Oh oke Tapi pernah nggak kayak di Kan namanya orang tua ya Suka kan namanya suka dibanding-bandingin Kamu tuh kamu kayak dia dong kayak gitu Nggak Nggak Oh bagus Aku terbilang punya life balance gitu Jadi meskipun Aku bandel Tapi dalam pendidikan aku tetap harus stabil Oh gitu Nah terus juga nih Aku ada fun fact nih Tentang Vivi Katanya nih Vivi pernah suka rela bantu seorang ojol Itu bener nggak sih? Itu sekitar tahun 2000 2018 Bener nggak sih? Kayaknya pas aku masih SMA Pokoknya kelas 3 SMA Aku Jadi sebenarnya bukan aku yang naik ojolnya Ini cerita awalnya ya Itu ada kakak kelas aku yang dulu kuliah di Untar Jadi dia tuh naik ojek Nah ojek ini ojol ini Nah terus dia share Share ke story-nya Mungkin aku mikirnya dia nggak punya power kan Aku baca story-nya Terus aku bilang Kok sedih banget ya Bapak ini nih Mau pulang gitu Tapi nggak punya uang Terus sakit-sakitan juga Terus aku berpikir Cobalah aku sesekali bantu Itu pertama kalinya aku share kayak gitu Tapi sebenarnya ada sih Cuman pertama kalinya aku bener Push itu Harus sampai semua orang tuh Lihat berita ini gitu loh Alhasil ya puji Tuhan Semua orang Lihat Terus aku disitu open donasi Untuk kakak ini Bapak ini maksudnya Open donasi Terus kekumpul uangnya Aku temuin Bapaknya Terus aku serahin semuanya gitu Kayak aku bantuin Secara Kayak berobat gitu Aku juga bantuin Kayak bawa ke rumah sakit Aku juga iniin Terus kayak Kebutuhan finansialnya Aku juga kasih Terus sama Aku yang anterin juga ke Makassar Kebutuhan rumahnya di Makassar Jadi dia bilang Udah lama banget Nggak pulang ke keluarganya Gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain Di penghasil ini kayak Buat hidup aja nggak cukup gitu loh Jadi aku bantu Berarti Vivi nganterin Sampai ke Makassar Sampai ke Makassar Sampai ketemu keluarganya Keluarganya Sampai ketemu anaknya Setelah melihat Kayak keluarganya Tapi sedih sih Kak Apa yang membuat Vivi tuh Kayak sedih banget Yang bikin kayak Teranyuh gitu Aku orangnya family first sih Jadi ketika aku lihat Seseorang Peluk hangat keluarganya itu Rasanya Jangan sedih Enggak Nah emang sih kalau sananya Jujur Kalau sananya Kalau lihat di TikTok Maupun dimanapun itu ya Di social media Pasti kita sering banget kan tuh Lihat yang sedih-sedih Sedih-sedih Tapi aku kadang bangga sih sama mereka-mereka Mereka ya creator-creator yang Ngasih Meskipun udah dikontenin Tapi kayak ambil sisi positifnya gitu Ngasih bantuan ke orang yang membutuhkan Ya seneng Benar sih Tapi Apa sih yang motivasi Akhirnya Vivi ini buat bantu Ojol Makassar Yang bisa dibilang kan kayak Ke Makassar itu kan Penuh effort yang banyak gitu loh Itu banyak support juga sih Even sampe di sekolahku Itu kepala sekolahnya support aku Padahal itu aku lagi USBN USBN Terus bilang Gapapa nanti Vivi bisa susulan Selesaikan dulu masalahnya Kita semua support gitu Oh iya Dari sekolah pun juga mendukung Ampe dinas pendidikan Itu ke sekolahku Waktu itu Mau temuin aku Iya maksudnya Kan gak Gimana ya Buat ukuran SMA gitu ya Aku sendiri juga sih Biasanya kan SMA tuh Gak kepikiran juga Kayak Karena Ya gue lagi sibuk USBN Kayak gitu Jadi kayak Gak ada kepikiran gitu Buat kayak hal kayak gitu Berarti Memang Dari Vivi sendiri aja Tergerak Pengen melakukan hal itu ya Saya dari kecil aku Orangnya udah care banget sih Jadi kayak berawal Dari binatang Sampai ke manusia Tapi memang dari kecil aku gak bisa lihat Hewan-hewan di jalanan gitu Tapi bisa nangis aku kak Oh iya Kasian Berarti Kalau kayak gitu memang udah treatment Dari orang tua Vivi juga ya Kayak gitu Ada sih misalnya Diajarkan sama orang tua Vivi Kayak Kamu tuh gini Ada gak sih Harus baik gitu Itu sih pasti ya Semua orang Sama bilangnya bersedekah sih Bersedekah Pasti orang tua bilangnya gitu Ya sih memang Kalau seseorang bersedekah itu sangat Berimpek banget nih Buat kita ya Pastinya Kayak gitu Jadi buat Semuanya juga nih Harus banget ya Memberikan suatu hal kebaikan Harus Ya bener Sederhana aja Kayak misalnya sedekah Kayak gitu Ya kan itu juga bisa Menjadi Suatu hal kebaikan Yang berimpek Kepada kita semua Pastinya Dan Nah jadi guys Kebaikan tuh gak pernah ada batasnya Ya betul Gak akan ada abisnya juga Gak akan ada abisnya Mau hal kayak memberikan Apapun itu Itu suatu hal Kebaikan pastinya Jadi So let's join tuh semangat Pokoknya beraksi Di bulan Ramadan ini Dimana Satu tindakan kecil Dari kita Bisa menjadi berkah besar Bagi orang lain pastinya Dimana yuk Kita bersama-sama Membuat dunia ini Menjadi tempat Yang lebih baik pastinya Bener ya Bener Nah betul Nah Menurut Vivi juga nih Pertama Start di dunia esport Atau dari pertama Memang tertarik main games nih Ada gak sih Perubahan yang dirasakan Dari segi skill Atau yang lainnya Kayak gitu Dan Misalnya ada trik gak Kayak gitu Trik Dari Vivi nih Biar bisa Upgrade terus Skillnya Sampai main game Yang bisa di share Oleh Vivi sendiri nih Kalau aku paling Kalau aku paling Kayak berlatih aja sih Berlatih Berarti itu pasti ya Tiap hari main Pokoknya main Terus pas jaman-jaman Propeer tuh Bener-bener gak liat waktu Jadi aku Keluar kamar cuma buat makan Tengok masuk lagi kamar main Oh gitu No life sih Tapi ya itu Harus belas guys Main game Misalnya buat Menhibur Family time juga Family time juga harus perlu Pastinya Nah terus juga kan Tadi Vivi Kita lanjut lagi ya Pertanyaan selanjutnya Tadi kan Vivi Pernah bilang Tadi ya Pas di awal Kepengen Rencana bikin bisnis nih Fashion dan F&B Bener gak sih Nah Boleh gak sih Kenapa bisa kepikiran Maunya fashion dan F&B Kalau fashion Aku percaya Semua cewek itu Kayaknya suka Fashion ya Jadi menurut aku Kayaknya Kalau aku liat diri aku Juga suka Baju aneh-aneh gitu Baju anehnya Dan artinya ini unik gitu Dan aku berpikir Coba lah kekembangin Kenapa enggak Balik buat cewek kan Terus Kalau F&B Aku suka makan Suka makan apa sih Seafood Seafood Oh Aku berpikir seafood Tapi pengen yang kayak Masakan Indonesia gitu Rencananya Rencana Kira-kira Makan Indonesia nya apa sih Nasi Padang Mau jual Oh Nasi Padang Tapi kayaknya semua masakan Indonesia Aku suka deh kak Mau gitu Yang penting satu Asin Harus asin Enggak bisa manis Suka pedas Suka pedas Aku mending pedas asin Daripada pedas manis gitu Oh gitu Setelah ini bakal ada Segmen selanjutnya Yang dimana Segmen ini Tentang kebaikan pastinya Karena sekarang lagi Bulan Ramadan nih Jadi relate banget Sama obrolan Kebaikan kita tadi Yang dimana ada message Atau di advice ya Yang ingin Vivi share nih Ke audiens Tentang Pentingnya kebaikan Boleh gak sih Misalnya Vivi share nih Ke penonton-penonton Semuanya Kira-kira kebaikan apa sih Yang harus dilakuin Dan biar semuanya Termotivasi nih Karena Vivi juga Karena kita tuh gak bisa memaksakan Sebelumnya kita tuh gak bisa memaksakan Orang harus berbuat baik sih Tapi Pertama-pertama yang bisa kita lakuin Itu ke orang tua kita dulu Oh itu paling utama Itu paling gampang sih menurut aku Jadi kita start dari orang tua dulu Yaudah nanti baru secara langsung Diri kita tuh bisa Baik untuk semua orang Terkadang banyak orang yang meskipun dia baik Tapi tuh gak peduli sama orang lainnya Dia gak kenal gitu Nah itu sih Jadi menurut aku kayaknya Start dari orang tua dulu Kita lumayan Apa Belajar menghargai Karena kan menurut aku Gak semua orang bisa menghargai orang tua Dalam artian Oh yaudah Orang tuaku yuk di rumah aja Gitu Kita Seserai kita mau lakuin apa Tapi sebenarnya Kalau kita dalemi lagi Orang tua kita tuh sebenarnya sayang Sayang banget sama kita gitu Bener sih Kayak gitu Tapi Kan disini Kita tahu ya Banyak banget Anak-anak nih yang kayak Kurang menghormati Sama orang tuanya Nah itu tanggapannya Vivi gimana sih? Aku gak suka sih sebenarnya Iya Tapi sebisa mungkin Karena aku kalau tau Atau Kayak temen-temenku Atau gak orang-orang yang sekelilingku Kayak Kadang suka bohong sama orang tua Atau Gak menghargai Suka Ya pokoknya kayak gitu Semena-mena gitu Aku kadang suka ingetin sih Kayak misalkan Kalau misalkan kita baik sama orang tua Pasti ada kok Kedepannya jalan yang dibuka Gitu Pokoknya bakalan Ada aja yang Hal-hal yang kedepannya akan kejadian Tapi kita gak menduga Itu Oke Oke Jadi ini buat Para Poco fans nih ya Kebaikan itu bisa Dengan hal apa aja Ya kan Sederhana lah ya Dan yang paling utama itu Kita memberikan kebaikan kepada Orang tua Karena kalau asalnya kita udah Berbakti Dan sudah baik dengan orang tua Pastinya nanti Kedepannya kita akan Menjadi satu hal yang baik Oke Dan selanjutnya nih Bakal ada Segmen selanjutnya Yang dimana Segmen selanjutnya juga Lebih seru pastinya Jadi buat Poco fans Langsung aja So keep join our movement Pokoknya Beraksi Oke selanjutnya ini Kita adalah Segmen yang kedua Dimana Tadi kan kita udah banyak banget nih Ngobrol banyak Sama Vivi juga Dan buat para Poco fans Yang lagi puasa Mendingan kita ngabuburit Di PocoCast Barang Vivi Novika Tepuk tangan Nah dimana Segmen yang kedua ini Adalah segmennya Jawab atau Challenge Oke Kali ini untuk pertanyaan yang pertama Kalau harus pilih Salah satu nih ya Mending jadi pemain e-sport Atau Olahraga outdoor Jujur nih Outdoor dong Outdoor Nah apa aja sih Hiking Hiking Terus Jet ski Mobil-mobilan Kuda Berkuda Berkuda tadi Berkuda ya Berkuda Ada hiking Jet ski Berkuda Dan juga mobil-mobilan Nah dari salah satu itu Mana sih yang butuh energi Paling gede banget Yang dimana Itu bisa menjadi suatu hal yang optimal nih Buat Vivi sendiri Hiking lah Hiking Iya jauh Kenapa Karena Kayak yang aku bilang tadi loh Kak sebelumnya Kalau kita mau hiking itu Pasti harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu Sebisa mungkin Jadi kita gak mempersulit orang di atas tanah nanti Di atas tanah maksudnya Di gunung Nah tadi juga kan kita bahas tentang hiking nih Nah untuk naik gunung Gunung mana yang paling Atau gak sebut nih gunung apa sih yang udah pernah dinaikin Urutannya Pertama Rinjani Itu urutan apa nih? Paling sulit Paling pertama Oh paling pertama Pertama Rinjani Kedua Kerinci Ketiga Raung Keempat Agung Agung itu di Bali Kelima itu Sumbing Keenem itu Sindoro Ketujuh itu Agung lagi Kedelapan Dempo Nah terus Ini kan baru keluar tadi Delapan ya Kira-kira ke sembilan Rencana mau kemana? Selamat Oh ke Gunung Selamat Selamat Semeru Ke Semeru berarti Jadi Wishlist lah Wishlist berarti Rencana tuh kapan tuh? Siapa tau ada yang mau ikutan kan? Ayo boleh-boleh Tapi belum buka Masih belum Oh belum Belum bisa ya Nah terus juga Nih jujur ya Aku tuh gak pernah Hiking gitu kan Ada gak sih tips nih Dari Vivi Kayak Kalau buat lo yang Belum pernah naik gunung nih Apa sih tips paling pertama Buat yang pemula? Pemula awal-awal banget Pasti harus jogging sih Kalau gak seenggaknya Walk out itu Biar otot-otot gak kaku Terus kedua ya Gear kita harus yang bener gitu Kita harus persiapan prepare Karena di atas gunung itu dingin banget gak Oh gitu? Yang gak sekedar kita tau Oh yaudah dingin Pake jaket Enggak bisa Itu dingin banget Oh gitu Pernah sih Hampir ngerasain kayak Hippo Hippo Pernah Mau hampir Oh iya Tapi sebisa mungkin Kalau mau jadi pendaki itu Jangan sampai Hippo Karena kalau kita sampai Hippo Berarti yang salah diri kita Ada yang kurang Berarti kurang prepare Kurang prepare gitu Nah terus kan tadi kita udah nyebut Kakak kan udah nyebutin Tentang gunung-gunung nih ya Dari urutan pertama Sampai ke delapan ya Gunung mana yang paling sulit? Dari urutan dari 5 ke 1 deh Satu yang paling sulit deh Raung Eh kayaknya gak deh Raung kedua deh Pertama Dempo Itu yang paling sulit atau yang paling Paling sulit Paling sulit itu Dempo itu di mana? Dempo itu di Palembang Oh di Palembang Terus selanjutnya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Raung Terus Ketiga Kerinci Kerinci Apa sih yang paling sulitnya tuh Apanya gitu? Orang kalau denger Dempo itu pasti terkenalnya lutut ketemu jidat jalannya Jadi bener tinggi banget ya Iya Ini batu Kita menginjak batu dari sini ke sini tuh tinggi banget gitu Terus yaudah Dari situ aku sampai sekarang masih cedera Karena pas turunnya aku loncat-loncat gitu Jadi enggak yang Kan turunnya pasti manjat dong gitu Aku turunnya enggak kayak Lihat kan udah tinggi nih ya Itu loncat aja Capek Capek harus kayak balik badan lagi Injek batu lagi Berarti itu emang sulit banget ya Selanjutnya Zodiac apa Yang menurut Vivi itu kayak Dan kenapa? Aries Kenapa? Leo Terus? Udah Berarti Aries dan Leo Kenapa? Aries Mungkin karena menurut aku Aries Kemudian ya Cowok Aries itu kemudian Terus Terus kayak Gatau semua Tapi mostly Kebanyakan cowok Aries itu Ngerasa suka Maksudnya suka ngerasa bener Gitu Di belakang ada yang ketawa kayaknya Wah ada yang ngerasa Terus kayak gimana ya kak ya Kayak ngomong ngalah gitu loh Jadi merasa kayak Gue cowok Gue punya ini-ini Gitu Aries Tapi kalau Leo Sama sih Cuman Leo tuh lebih ke arah Keras kepala Kenapa kenapa? Pernah berarti kayak gitu Merasakan temen sih Ada temen Batu banget berarti ya Batu bara Batu bara ini Selain batu nih ya Leo tuh Apa sih? Apa ya Suka bohong Suka bohong Suka bohong Berarti sering diboongin ya? Iya Jangan nice Nanti kita nice disini ya Sudah lah Apa yang itu? Itu berarti Aries dan Leo Kalau yang lain gak ya? Aman ya? Yang lain Mungkin ada Cuman kayaknya biasa aja deh Masih bisa ditoleransi gitu Scorpio enggak ya? Enggak sih Enggak lah Karena aku Scorpio Jadi Scorpio gak red flag Aman ya Nah selanjutnya Lebih suka main film Atau main e-sport? Kayaknya semuanya suka sih Cuman kalau untuk sekarang kayaknya E-sport E-sport? E-sport Oh kenapa? Karena berkaitan sama hobi aku main game Hmm Gitu Ya film juga suka Tapi kayaknya lebih capek ya Kalau main game kan Mimikirnya Santai gitu ya Balik lagi kayak aku bilang dari awal Jona nyaman Kalau film kan udah bukan jona nyaman Kayak udah serius banget ya Gue harus kerja 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 gitu Kalau main film serius banget ya Kalau sangat e-sport emang Kan bisa sambilan Ngapain gitu Dimanapun bisa main game Oke Nah untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya Aku mau remind ya Berarti kalau seandainya Vivi bisa ngejawab semua Pertanyaan dari aku Aku bakal kasih Vivi suatu hadiah Gimana hadiahnya ini? Karena Vivi kan tadi suka makan ya Ya kan Nah Vivi kira-kira mau ditraktir makan apa nih? Bento Bento Oke berarti nanti Dicatat ya Dicatat Nanti kita bakal beliin bento Tapi Kalau seandainya Vivi dari pertanyaannya aku kasih Ada lima nih Yang gak dijawab Vivi akan aku kasih challenge Apa tuh? Challenge-nya adalah joget Nanti harus joget Jogetnya harus di story Social media dari Vivi sendiri Oke deal? Tuh Tadi satu Dua Dua lagi Deal Deal Sip Deal Berarti ya Oke lanjut Lanjut Pernah gak sih? Enggak Temu cowok yang Red flag Banyak Banyak lagi Boleh di spill gak sih? Simple sih Suka Kayak Split bill Oh itu red flag Tentu tau red flag sih Ya gak santet ya cowok Ya gak tau Berarti itu Red flag ya? Menurut aku Versi aku red flagnya gitu Oke Selain split bill Apa lagi? Paling suka flexing Aku gak suka Enggak banget ya? Iya Flexing gak harus ya Gue punya ini loh Punya itu Enggak Tapi secara langsung Kayak bilang Contohnya Btw kemarin Baru pake lambor Ini loh Gitu loh Kayak banyak ya Ayu Ayu Kayak kok Pabi Iya Pabi Kemarin lambonya Lagi masuk bengkel Maksudnya kenapa Harus sebut gitu loh Eh banyak loh Kak Banyak banget Maksudnya Sorry ya Bamboy aku lagi ini banget Iya Sorry Lamborghini aku Kayaknya lah Si ini Nah selanjutnya ya Kalau dikasih kesempatan Buat masuk ke salah satu Tim e-sport di Indonesia Kira-kira Vivi pilih tim mana Dan kenapa? Jadi alasannya tuh Berk tangan loh Berk tangan Berk tangan Berk tangan Berk tangan Berarti alasannya Yang gak ada alasan Ya gitu ya Ya karena mencintai tanpa alasan Gak sih Berat banget Ampun Berarti ini udah jack angel banget ya Iya parah Harus ada geraknya parah Gitu ya Gimana? Satu dua tiga Parah Asik Oke Lanjut ya Kalau seandainya Nanti Vivi menikah nih Vivi bakal gak sih Ninggalin game Atau Atau Tetep lah Tetep lain Tapi dalam artian Main ya Sekedar main aja gitu Kan tetep game itu Menghibur Menghibur Kalau seandainya Pasangannya Vivi Gak kaki hibur Gimana Dan kayak Gak Gak bisa Ini masih pasangan Apa udah married nih Udah menikah Maksudnya Gimana ya Di bebang babay Gak mungkin Gimana Suka main game Berarti tinggal dikasih pengertian Pengertian aja Pokoknya Walaupun aku main game Aku tetep bisa sayang Kok sama kamu Aku tetep di rumah Kok Tetep bisa masakin Buat kamu Kok Kayak itu Nah Pas banget nih Karena ini adalah pertanyaan terakhir Tadi ya Gak liat Pertanyaan terakhir Dan Vivi Semuanya Bisa dijawab Berarti Saatnya makan Mana Belum dong Kan belum jam buka kuasa Nanti kita buka kuasa Makan bento pokoknya Jadi semua pertanyaan bisa dijawab Dan nanti Vivi bakal terkabulkan Makan bento Asik Nah Juga mau ngingetin Tadi kan ini segmennya kedua Nah Nanti kita bakal Ada lagi nih Segmen yang ketiga Yang pastinya Bakal lebih seru Jadi buat kalian semua Kita lanjut aja ke Segmen yang ketiga Oke Poco fans Tadi kita kan udah Ngobrol banyak Terus juga kita tadi udah Segmen tanya jawab ya Nah Selanjutnya Kita adalah Draft pick Lagu-lagu nih Tadi kita juga udah Banyak banget Ngobrol sama Vivi Dan juga udah Tadi challenge Tanya jawab ya Dan akhirnya Vivi bisa Menyelesaikan semuanya Makan Kita makan nanti Nah jadi buat Para Poco fans Yang lagi puasa Mendingan kita ngabuburit Di PocoCast Bareng Vivi Novika Dengan segmen yang ketiga Adalah Draft pick Lagu-lagu Karena tadi kita udah Deep talk ya Ada deep talk banyak Nih terus juga Tadi kita udah challenge juga Sekarang kita lanjut Seru-seruan dengan Draft pick Nah temanya adalah Lima lagu Yang bikin Mood Vivi Balik lagi Mood kita berdua ya Mood kita balik lagi Pokoknya Yang pertama Aku Malibu Knights Malibu Knights Oke boleh nyanyi sedikit dong Nggak hafal Oh tidak Nah oke lah Aku cuma suka nadanya itu loh pak Lani Iya lani Oke kalau aku Lagu dari Dian Sastro Wardoyo Featuring Lale Ilmanino Oh judulnya adalah Serenata Jiranya Selama Aku pulai Aku pulai Oke Selanjutnya Yang kedua Lagu Mandarin sih Tapi lebih ke DJ 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 mandarin Iya ada Kalau kalian tahu Inquisitif Pu Te Pu Ai Pu Te Pu Ai Tet 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 Oke Jadi nanti bakal hew Elmanino Putu Pu Ai Versi DJ Enggak Oke Enak Oke Kalau aku Yang kedua Adalah If I'm Gott You Akurnатель Copa nyanyi Bel aktuell aku yang apa? cuman betul list yang ketiga dari Vivi yaiting tanyain dong lagu mandarin kirain lagu barat gitu ya yaiting gitu ya itu lagu mandarin sih udah dia tau nih gimana dong oke kalau aku yang ketiga adalah how deep is your love tapi versi PJ Morton tau kan? tau? ini versi apanya kak? versi apanya? versi PJ Morton aku sukanya pokoknya nanti bakal diputar deh pokoknya kalian denger aja yang versi PJ Morton tuh enak banget oke yang keempat apa ya? lagu tuh aku lebih ke DJ juga sih tapi ini buat yang lagu-lagu mobil tau yang Tokyo Drive ya itu masuk sih kak ya tapi bisa sih Tokyo Drive oke sih gimana tuh? Gimana tuh? gitu oke tapi itu buat lagu mobil sih tapi kalau lagi nyetir kan aku ada versi yang nyetir kalau nggak yang lagi tidur gitu tapi kalau misalnya mostly aku lebih suka yang pas aku nyetir gitu oke berarti kalau udah putrin lagu itu Hawanya kepengennya oh iya langsung langsung balapan gitu ya nah kalau aku untuk yang keempat nih lagunya gimana lo? lagu Malik and Essential judulnya Untitled tau nggak? enggak ketika ku rasa surat nggak tau aku joget aja pokoknya nanti dengerin aja lagu Malik and Essential Untitled ini udah yang terakhir? belum nggak ini udah lagunya oh udah 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 ternyata jago gimmick juga ini ya terakhir lagu yang kelima hmmmm na 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 tebak ya tebak oh iya bener betul berarti suka lagu itu ya? itu paling suka itu gue lagi masak masak lagunya itu bukan Deng 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 ahhh frekuensi semua yang terakhir kalau aku adalah いうan kulakukan semua untukmu nyanyi dong aku kan semua untukku aku kan semua untukku aku kan semua untukku aku kan semua untukku oke, boleh tau ya nah, berarti itu 5 lagu yang Vivi suka yang dimana itu bikin mood Vivi balik lagi dan tadi juga 5 lagu yang bikin mood aku balik lagi hei, dook-dook oke, tadi kan Kita udah sebutin nih 5 lagu Yang dimana 5 lagu ini bikin mood Kita balik lagi nih V Jadi buat para Poco fans juga Terima kasih nih yang udah dengerin Dan juga Vivi terima kasih banyak banget Udah hadir di PocoCast kali ini Terima kasih udah meluangkan waktunya Untuk ngobrol-ngobrol nih Barang kita semua ya Dan juga buat para Poco fans Selamat menunaikan ibadah puasa Dan selamat berbuka puasa juga Dan kita terima kasih nih buat Vivi Dan terima kasih juga buat Poco fans semua Yang udah nontonin kita nih Dan sampai jumpa di PocoCast selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax